Pemirsa setelah hampir setahun ditutup karena COVID-19, wisata alam Rano Kalimpa atau dikenal Danau Tamping memiliki wisata baru. Balai Taman Nasional Lorelindu resmi membuka jalur trekking. Di wisata ini, pengunjung dapat menikmati suasana hutan lebat di sekitar Danau Tamping sambil melihat flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Inilah Rano Kalimpa atau dikenal dengan sebutan Danau Tamping. Danau Tamping berada dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu di Desa Sedoa, Kecamatan Lorelindu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di tempat ini, Balai Taman Nasional Lorelindu atau BTNLL membuka wisata trekking yang diberi nama Jalur Trekking Pengamatan Burung Telaga Tamping. Di jalur trekking yang mengelilingi Danau Tamping ini, pengunjung dapat menikmati suasana hutan lebat di sekitar Danau sambil melihat flora dan fauna di kawasan Taman Nasional. Di jalur trekking pengamatan burung sepanjang kurang lebih 2 km ini, pihak Balai Taman Nasional Lorelindu juga telah membangun sejumlah gazebo sebagai tempat persinggahan di beberapa titik. Kepala Balai Taman Nasional Lorelindu, Yusman, mengatakan wisata trekking ini untuk pengamatan burung masih dalam tahap uji coba. Sekarang ini kita punya sarana yang sedang dalam uji coba jalur trekking untuk pengamatan burung kurang lebih 2 km di mengelilingi Rano Kalimpa atau yang juga banyak dikenal sebagai Telaga Tamping. Setelah hampir satu tahun ditutup karena pandemi COVID-19, wisata Danau Tamping dan beberapa wisata di Taman Nasional Lorelindu ini resmi dibuka kembali untuk kunjungan wisata maupun kegiatan penelitian sejak 20 Oktober 2021. Balai Taman Nasional Lorelindu juga membenahi lokasi perkemahan maupun memperbaiki fasilitas umum dan sarana-prasarana lain di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Terima kasih telah menonton!